Kalo menurut gue, itu tergantung lo deket sama dia atau engga. Kalo misalnya lo deket, ya lo ngomong aja. Karena lo udah sahabatan juga ga salah. Kalo misalnya lo ga tergantung lo deket sama dia, ya jangan diem-diem aja sih. Oke, kalo menurut gue, cewek yang ada ke depan itu, dia suka ke kita, tapi merasa mendekatin kita dengan cara kayak gitu. Kalo kita respon, harusnya kita tanggepin. Kalo emang menurut kita dia kategori kita, mungkin kita akan jalanin terus. Menurut gue sih sebenernya kalo cewek itu ga usah nyatain langsung ya. Karena jujurnya kalo gue sendiri ada cewek deket-deket atau gimana, gue deal feel sebenernya. Nah terus, menurut gue sih kalo bisa mungkin dia kayak ngomong ke temennya. Gimana secara biar gue sendiri tau. Nah kalo misalnya emang gue tertarik sama dia, ya mungkin gue bisa jadian sama dia. Cuma yang paling penting ya jangan ngomong langsung ke gue. Gue bakal deal feel sih kalo gue. Kalo menurut gue, gue tuh orangnya suka deketin cewek sih. Jadi kalo seandainya lu pengen deketin itu cowok, lu cari latar belakangnya atau gimana. Terus lu, misalnya lu ajakin chat gitu ya kan. Kalo misalnya respon cowok itu baik, lu punya kesempatan buat deketin dia. Atau kalo seandainya cowoknya juga baik, gua dulu, yaudah gue jalanin aja terus. Jangan tau, lu juga dong. Ya kalo menurut gue sih kalo cewek deketin cowok duluan. Itu sih menurut gue tergantung pada ceweknya itu sendiri. Biasanya tuh cewek tuh kayak suka ngode-ngode gitu ke cowok. Dan kalo menurut gue cowoknya tuh juga harus bisa belajar PK. Karena kalo misalnya cowoknya gak peka, nanti ya sama aja. Percuma, mubazir. Ya sama aja lu kayak dikasih makan, tapi lu gak ngambil makanan itu. Ya jadi lu tuh kalo jadi cewek tuh sebenernya gak apa-apa. Deketin laki duluan. Tapi kalo cowoknya gak peka, ya itu derita lu. Deketin. 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 Deketin.